Intro Assalamualaikum Satera Satera yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Rendungan kita pada hari ini diambil dari Ibrani Pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai yang ke-18 Judul rendungan kita adalah, Yesus memahami hatimu Bunda Teresa adalah figur ibu yang baik bagi orang-orang yang ada di Kalkota, India Beliau mengabdikan diri untuk melayani orang-orang yang terpinggirkan Sakit kusta dan tidak diperhatikan oleh pemerintah setempat Beliau merasakan sendiri penderitaan mereka karena memang kesegarian Bunda Teresa ada bersama-sama mereka Beliau merasakan saat mereka terluka, terbuang, dan dikucilkan Sebagai Ibrani, beliau memiliki hati seperti Tuhan Yesus yang memahami hati orang-orang yang dia layani Tekst Ibrani Pasal yang kedua, ayat 9 sampai 18 Ini menunjukkan kebenaran bahwa Yesus sendiri sebagai manusia juga pernah merasakan kesulitan dalam hidup Karena dia juga sepenuhnya manusia Dia mengalami maut dan membebaskan mereka dari perhambaan dan ketakutan oleh sebab maut Jadi Yesus pun pernah bersama-sama merasakan penderitaan manusia Mengapa demikian? Karena sebagai imam besar, dia berkenan menaruh belas kasihan kepada manusia Saat mengalami hidup yang sukar, jangan pernah khawatir dan takut Yesus memahami hatimu Karena dia sendiri juga pernah menjadi manusia Dan merasakan apa yang kamu rasakan Mari ungkapkan isi hatimu kepadanya Dialah Allah yang memahami hidup manusia Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya dekat dengan dia Supaya saat mengalami masa sukar Kita tetap beroleh kekuatan untuk melewatinya Bahkan damai sejahtera yang tidak pernah kita dapatkan dalam dunia yang fana ini Bahkan saat kita jadu dalam dosa pun Dan mengalami penderitaan Dia juga tetap mau menjadi pendamai Supaya hubungan kita dengan Allah tidak terputus Bersyukurlah kita punya Yesus yang memahami hidup kita Oke mari kita lihat pembahasannya ya Siapakah yang menjadi pengharapan di dalam kehidupan kita Siapakah yang menjadi andalan di dalam kehidupan kita Mari kita baca di Ibrani Pasal yang kedua Ayat 9 sampai yang ke-18 Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat Dibuat sedikit lebih rendah daripada malekat-malekat Yaitu Yesus kita lihat Yang oleh karena penderitaan maut Dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat Supaya oleh kasih karunia Allah Dia mengalami maut bagi semua manusia Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah Yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan Yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan Juga menyemurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan Dengan penderitaan Sebab dia yang mengkuduskan dan mereka yang dikuduskan Mereka semua berasal dari satu Itulah sebabnya ia tak malu menyebut mereka saudara Katanya aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku Dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat Dan lagi Aku akan menaruh kepercayaannya kepadanya Dan lagi sesungguhnya Inilah aku dan anak-anak yang telah diberitakan Allah kepadaku Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging Maka ia juga menjadi sama dengan mereka Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka Supaya oleh kematiannya Dia memusnahkan dia Yaitu iblis yang berkuasa atas maut Dan supaya dengan jalan demikian Dia membebaskan mereka yang seumur hidupnya Berada dalam perambaan Oleh karena takutnya kepada maut Sebab sesungguhnya bukan malekat-malekat yang dia kasihi Tetapi keturunan Abraham yang dia kasihi Itulah sebabnya Maka dalam segala hal Dia harus disamakan dengan saudara-saudaranya Supaya dia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan Dan yang setia kepada Allah Untuk menamaikan dosa seluruh bangsa Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan Maka ia dapat menolong mereka yang Dijobai Oke mari kita lihat Hubungan antara maut dan kasih Karunia Ayat 9 Tetapi dia yang waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malekat-malekat Jadi selama 33 tahun lamanya Yesus Kristus hidup di dunia ini Dia merendahkan diri atau lebih tepatnya membatasi kuasanya Dia menjadi manusia 100% manusia yang adalah darah dan daging Yesus Kristus Mengalami maut untuk menyelamatkan hidup manusia Terus kemudian kita tanya Apa hubungan antara maut dan kasih karunia Hubungannya demi ya Kasih karunia Allah Itu kan ditujukan kepada umat manusia Lebih tepatnya umat manusia yang berdosa Sedangkan untuk mewujudkan kasih karunia kepada umat manusia itu Pendamaian antara manusia dengan Allah Maka Yesus harus mengalami maut Yesus harus menjadi korban Penebusan Yang untuk menggantikan kita Yang seharusnya menerima maut Kalau kita belajar dalam struktur kema suci Maka kita lihat Sebelum imam besar itu masuk ke dalam ruang yang kudus dan ruang maha kudus Dia di area halaman Harus ada mesbah korban bakaran Dimana dalam mesbah korban bakaran Dipersembahkan binatang-binatang yang sempurna Yang tidak boleh bercacat celah Dan itu adalah korban yang sempurna Yang merupakan tipologi daripada Yesus Kristus Yang juga adalah manusia yang tidak berdosa Yang menjadi pengganti bagi kita semua Manusia-manusia yang berdosa Pertanyaannya kalau ditanya lagi Kenapa pengganti itu harus sempurna Kenapa pengganti tidak boleh sesama manusia Ya jawabannya begini ya Kalau misalkan ada lima orang Ini ilustrasi pencuri pampers Ada lima orang pencuri pampers dalam suatu supermarket Maka lima-lima orangnya masuk penjara Pertanyaan saya adalah Bisakah lima orang ini saling berkata satu dengan yang lain Gini Eh kamu keluar dari penjara ya Nanti saya yang akan menggantikan kamu Kamu hukumannya kan Satu tahun Saya satu tahun Nanti tak tanggung deh jadi dua tahun Bisa seperti itu Ya gak bisa kan Gak bisa Karena apa Sang pencuri itu Harus tetap menanggung hukumannya Sesama orang yang berdosa Tidak bisa menggantikan orang yang berdosa Karena dua-duanya layak di dalam penjara Dua-duanya tidak boleh dibebaskan dari penjara Kecuali Kalau ada pihak luar Yang tidak berdosa Yang tidak terlibat dalam pencurian pampers manapun Itu yang bersedia menggantikan Sebagai penjamin Itu beda cerita Ngerti ya maksudnya Jadi sesama orang berdosa Tidak mungkin bisa menggantikan orang yang berdosa Karena sesama orang yang berdosa itu Sama-sama menanggung hukuman Sedangkan kalau Konsepnya ini adalah saling menggantikan Atau bukan saling ya Lebih tepatnya digantikan Oleh Yesus Kristus Maka yang terjadi adalah Sang pengganti Itu tidak boleh berdosa Kalau sang pengganti itu berdosa Lah apa bedanya dengan yang digantikan Itulah sebabnya Yesus memenuhi kriteria Sebagai sang pengganti Yang tanpa dosa Dia secara hukum Diperbolehkan untuk melakukan Itu sesuai dengan Kaedah kemasuci Ayat 10 Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya Segala sesuatu dijadikan Ini menarik sekali ya Diciptakan disini adalah Allah itu yang baginya dan olehnya Segala sesuatu dijadikan Kalau kita lihat di dalam Yohana 1 ayat 2-3 Dikatakan Ia Yesus itu Pada mulanya bersama-sama dengan Allah Segala sesuatu dijadikan oleh dia Dan tanpa dia Tanpa Yesus Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi Dari segala yang telah dijadikan Jadi ini luar biasa sekali Kriteria yang disematkan kepada Allah Itu ada pada diri Yesus Jadi Yesus ini adalah Allah itu sendiri Manusianya bisa memiliki kemuliaan Jika dia memiliki kepercayaan kepada Kristus Ini gini ya Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan Bagaimana mungkin Allah membawa banyak orang kepada kemuliaan Jikalau orang itu tidak percaya kepada Kristus Jadi syaratnya bahwa manusia itu dipermuliakan Adalah manusia itu harus diampuni segala dosa-dosanya Dan satu-satunya jalan pengampunan dosa Itu adalah Melalui percaya Pantas pengorbanan Kristus di kayu salib Kemudian ini juga ada frase yang agak memimumkan Allah itu juga menyempurnakan Yesus Loh, apakah Yesus ini kurang sempurna? Kalau Yesus itu Tuhan Bukankah dia itu sudah sempurna? Kenapa kok ada frase disempurnakan lagi? Frase kata menyempurnakan Yesus Ini berarti adalah Mengenapkan kendak Allah Terhadap Yesus melalui matinya di kayu salib Yang membawa keselamatan bagi banyak orang Jadi karya penembusan Kristus di kayu salib Itulah yang membuat karya Allah itu menjadi sempurna Yang luar biasa Karena Frase menyempurnakan Yesus Ini dikaitkan dengan Yang memiminkan mereka kepada keselamatan Apa karya Yesus yang berhubungan dengan keselamatan? Apalagi yang berhubungan dengan penderitaan? Tidak lain tidak bukan Adalah karya penembusannya di kayu salib Ini ayat 11 ya Sebab dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan Mereka semua berasal dari satu Itu sebabnya dia tak malu menyebut mereka saudara Ketika Yesus menguduskan manusia Dan manusia menerima pengampunan dari Tuhan Maka tidak ada lagi yang menjadi jurang pemisah Antara manusia dengan Allah Sebenarnya kalau kita lihat Apakah sebenarnya jurang pemisah Antara manusia dengan Allah Itu bisa kita lihat dalam Yesus ayah pasal 59 Ayat 1 dan 2 Mari kita baca Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu Ialah segala kejahatanmu Dan yang membuat dia menyemunyikan diri terhadap kamu Sehingga dia tidak mendengar Ialah segala dosamu Saudara dari sini bisa melihat Yang menjadi pemisah antara kamu dan Allahmu Itu adalah segala kejahatanmu Segala dosamu Jadi jika dosa itu sudah diampuni Melalui karya penembusan Kristus di kayu salib Apakah yang menghalangi kita dengan Allah? Tidak ada bukan? Itulah yang menjelaskan pengertian tentang semua berasal dari satu Berarti tidak ada pemisah antara Allah dan manusia Konsekuensi logis ketika pemisah itu tidak ada Maka manusia yang diampuni dosanya Akan dianggap sebagai saudara Bukan dianggap sebagai seteru atau musuh Nah Siapakah sawuh tempat kita berbicak di dunia ini? Ayat 12 dikatakan Memberitakan namamu Memuji namamu Ayat 13 dikatakan Aku akan menaruh kepercayaan kepadanya Saudara Apakah ada kerinduan dari diri kita semua? Manusia-manusia yang sudah ditebus oleh darah Kristus Untuk memberitakan nama Tuhan Kepada orang-orang yang belum berjaya Atau Apakah kita memiliki nyali Atau keberanian Untuk memberitakan firman kepada mereka Karena seringkali yang terjadi demikiannya Terkadang kita memiliki keinginan Tetapi keberanian untuk bertindak Ini tidak jalan beriringan Jadi antara keinginan dan keberanian bertindak Ini beda jauh Apakah kita juga menggunakan mulut bibir kita Untuk memuji-muji nama Tuhan Seperti kalimat yang berwarna biru Ataukah kita cenderung menggunakan mulut bibir kita Untuk memaki orang lain Atau mengunjingkan orang lain Atau untuk menghina orang lain Ya Kalau hal yang seperti ini kan Turang bagus Mulut Yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita Hendaklah kita gunakan untuk memuji nama Tuhan Untuk memberitakan kebenarannya Sehingga setiap orang yang mendengar Apapun ucapan daripada mulut bibir kita Kita menjadi benar-benar orang yang berkenan Di hadapan Tuhan Ayat 13 Aku akan menaruh kepercayaan kepadanya Selama kita hidup ini Kepada siapa kita menaruh kepercayaan Dalam hal ini Kita menaruh kepercayaan Kepada Allah Harus Ya kan Apakah Atau apakah kita menaruh kepercayaan kita kepada uang Menaruh kepercayaan kita kepada kekuasaan Kepada popularitas Nama kita Saudara Jikalau uang kekuasaan dan popularitas Itu yang menjadi sahuh tempat kita berpicak di dunia ini Maka bersiap-siaplah untuk kecewa Karena Tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang kekal Tidak ada sesuatu pun di dunia ini Yang bisa memberikan jaminan Bahwa Anda akan memiliki rasa aman selamanya Tetapi Jikalau saw Atau jangkar tempat kita berpicak di dunia ini Adalah Allah itu sendiri Maka Tuhan itu memberikan jaminan bagi kita Untuk tetap memberikan rasa aman keadaan diri kita Jadi jangan pernah Kita menaruh kepercayaan Terhadap hal-hal Di luar Tuhan itu sendiri Dan ini Ayat 14, 15, 16 menjelaskan Kenapa kok Yesus yang adalah Allah Perlu menjadi manusia Jadi begini ya Anak-anak Yang perlu diselamatkan Yaitu anak manusia Itu adalah darah dan daging Ayat 14 dikatakan yang baris merah Maka ia juga menjadi sama dengan mereka Dan mendapatkan bagian dalam keadaan mereka Jadi ini sangat penting sekali Siapakah yang harus menanggung hukuman dosa Karena pemberontakannya kepada Allah Pasti manusia bukan Bukan yang lain Jadi Karena manusia yang harus menanggung hukuman dosa Dan manusia yang menggantikannya Itu harus tidak berdosa Seperti yang kita bahas di bagian Awal-awal Renungan ini Maka manusia Kristus Harus menjadi darah dan daging Harus menjadi manusia yang tanpa dosa Supaya memenuhi syarat dia sebagai pengganti Bagi manusia yang berdosa Manusia jikalau harus menanggung hukuman dosanya Dengan kekuatannya sendiri Pasti dijamin 100% mereka tidak akan mampu Sudara lihat dalam Roma pasal 6 ayat 23 Sebab ubah dosa Ubah dosa Atau konsekuensi daripada dosa Itu adalah maut Manakah daripada manusia yang berdosa Tahan ketika maut menghampirinya Tidak ada bukan Jadi manusia tidak bisa menyelamatkan nyawanya sendiri Hanya melalui Kristuslah manusia bisa dibebaskan Sementara perhatikan ayat 15 Dengan jalan demikian Dengan jalan menjadi manusia maksudnya Dia, Yesus itu Membebaskan mereka Orang yang berdosa Yang seumur hidupnya Berada dalam perhambaan Oleh karena takutnya kepada maut Tanpa intervensi Yesus di dalam kehidupan mereka Orang berdosa selama-lamanya Ada di dalam perhambaan oleh maut Justru karena kasih Tuhan yang luar biasa ini Seperti dalam Roma 6 ayat 23 Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Tanpa karunia Allah Maka kita tetap berada dalam dosa Tanpa intervensinya Maka kita adalah manusia-manusia yang pantas dimurgai oleh Allah Maka Bersiap setialah Kabarkanlah Injil ke segala tempat Kepada semua orang Kepada khususnya kepada mereka-mereka Yang masih terpelenggu Kedalam dosa Dan belum menyadarinya Jalan keluar dari dosa Itu seperti apa Sekitar pelajari lagi Ayat 17 Supaya dia Yesus menjadi imam besar Yang menaruh belas kasihan Dan yang setia kepada Allah Untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa Setelah imam besar Adalah jabatan yang menjadi pengantara Antara Allah dan manusia Imam besar adalah tipologi dari Yesus Kristus Yang menjadi pengantara bagi kita semua Jadi ketatangan Yesus Kristus Itu meniadakan posisi daripada imam besar Setidaknya ketika bayat Allah hancur tahun 70 Masehi 40 tahun setelah Yesus meninggal Maka tidak ada lagi jabatan imam besar Karena bayat Allahnya sudah tidak ada Karena perjumpaan antara Allah dan umat Allah sendiri Tidak memerlukan bayat Allah Atau di tempat tertentu Setelah pengajaran ini dapat kita lihat dalam Yohanes pasal 4 ayat 21-22 Dikatakan gini Kata Yesus kepadanya Percayalah kepadaku Hai perempuan Saatnya akan tiba Bahwa kamu akan menyembah Bapak bukan di gunung ini Bukan juga di Yerusalem Kamu menyembah yang tidak kamu kenal Tapi kami menyembah apa yang kami kenal Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi Jadi Yesus tidak mementingkan tempat penyembahan Yang penting adalah orang menyembah dalam roh dan kebenaran Terus kemudian kalimat yang berwarna merah Dia sendiri telah menderita karena pencobaan Maka dia dapat menolong mereka yang dicobai Imam besar yang kita miliki adalah imam besar yang agung Yang bisa turut merasakan penderitaan kita Oke Hendaklah kita Menyadari hal tersebut Karena ketika kita merasa adanya kesesakan Ketika kita merasakan adanya penderitaan Maka Yesus Kristus Yang menjadi pengantara antara manusia dan Allah Itu adalah Manusia sempurna Yang bisa merasakan penderitaan kita Dia juga pernah dicobai Dalam Matius pasal yang keempat Tetapi dia menang atas segala pencobaan tersebut Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Kristus Jadi kalau Kita bersauh hidup kita Berpegangan atau meletakkan jangkar kehidupan kita Kepada Kristus Maka rasa aman Itu akan kita dapat Oke Rendungan kita sampai disini Tuhan Yesus memberkati